Intro Kontes taraman bonsai dibuka oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami Bertempat di lapang Cangegar, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Ketua Perkumpulan Panggemar Bonsai Indonesia, Solihin mengatakan Dalam kontes ini diikuti 366 peserta dari berbagai daerah di Indonesia Para peserta mayoritas berasal dari pecinta bonsai lokal Sukabumi Solihin menyebutkan konon di antara tanaman bonsai ada yang seharga 400 juta rupiah Sementara itu warga yang datang berkunjung ingin mengetahui bentuk cara membudidayakan tanaman bonsai Hingga terlihat unik dan indah eksotis Sementara itu warga yang datang berkunjung ingin mengetahui bentuk cara membudidayakan tanaman bonsai Hingga terlihat unik dan indah eksotis Seperti diungkap salah seorang pengunjung bernama Nani Supartini Ia berkunjung melihat keindahan kreatif dari tangan seni merangkai tanaman Menjadi bonsai yang harganya sangat tinggi Yang harusnya pohon ini sebesar gajah, ini jadi sebesar semut Diminyaturkan? Iya diminyaturkan seperti itu Dibukanya konses bonsai berlangsung sepekan sejak hari Minggu 18 hingga 24 September 2022 Masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa datang menikmati keindahan tanaman bonsai Dari tangan para kreatif seni pecinta bonsai Bertempat di lapang Cangegar, Kecamatan Pelabuhan Ratu Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk Dinamika News Pelaku ekonomi kreatif khususnya penghobi tanaman bonsai kini mulai bergeliat kembali Melalui festival bonsai nasional di Sukabumi Selain menjadi ajang silaturami bagi para penghobi bonsai di seluruh Indonesia Festival ini juga menjadi ajang motivasi karena bonsai yang dipamerkan Bernilai ratusan juta rupiah dilombakan Seperti salah satu bonsai yang dipamerkan dalam festival ini Dinamai Kartara Harja mencapai harga di atas 500 juta rupiah Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman Mengatakan dengan adanya festival bonsai tersebut Diharapkan bisa menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukabumi Festival bonsai Kartara Harja diikuti sebanyak 366 peserta dari berbagai daerah Selain memberi edukasi kepada para pengunjung Para peserta festival ini juga memberikan wawasan pengetahuan mengenai seni tanaman asal negeri Cina Yang dikembangkan di Jepang ribuan tahun lalu ini Buat saya secara pribadi sangat mestimewa sekali ya Tadi malahan dirapat dinas juga disampaikan dengan adanya pameran bonsai Ini mungkin pertama kali di Kabupaten Sukabumi Dan kalau saya cek secara kesempatan Wah ini sangat antusias lah bagi saya sendiri ya Mudah-mudahan ini bisa ya untuk Kabupaten Sukabumi Dan Cina bonsai juga bisa lihat contoh-contoh yang bagus Menurut Ketua Panitia Bonsai Kabupaten Sukabumi Indra Gunawan mengatakan Beragam tanaman bonsai diperkenalkan dalam festival ini Sementara bonsai jenis cemara simensis dengan ukuran ekstra kecil Dan tinggi 125 cm Milik seorang guru besar di salah satu universitas di Bandung Bernama Profesor Teddy Priatma Kegiatan ini dari mulai penerimaan pohon itu tanggal 14 sampai 15 Terus penjurian dari mulai 16 sampai 17 Nah pembukaan untuk umum itu dari tanggal 18 sampai tanggal 24 Nah ini aktivitas untuk mengadakan ini Kita salah satunya untuk edukasi ke masyarakat Dalam perkenalkan bonsai Dari kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika Sub indo by broth3rmax